Hai abang kakak sekali lagi usikum wa iya ya nafsi bitakullah usikum wa iya ya nafsi bitakullah saya nasihati abang kakak nasihati diri saya sendiri juga kita enggak pernah bisa Bang kakak jaga mulut orang untuk enggak ngomong apa enggak bisa sadar diri sadar dosa sadar aib sadar kekurangan yang akhirnya membuat kita tambah semangat untuk beramal soleh ada banyak peluang amal soleh di depan mata yang mudah-mudahan amal soleh itu bisa kita lihat dengan mata hati dengan sadar yang kadang-kadang juga amal soleh itu datang bentuknya pahit gitu ngapa sih cari beras untuk anak yatim itu harus kita yang cari itu toh orang-orang di luar sana santai sekali hidupnya kenapa sih bangun masjid itu harus kita yang fundraising kan gitu kenapa guru ngaji kampung tukang galik kubur tuh harus kita yang cari-carikan duitnya untuk berangkat umrah gitu sampai ada yang bilang kayak ngemis-ngemis aja saya ini kan orang kaya udah biasa nyumbang masa saya harus ngemis-ngemis dan banyak teman-teman saya yang memang kaya raya atas izin Allah memang duitnya banyak di circle-circle dia banyak orang-orang kaya lalu dia fundraising gitu jualan roti ngajak infak beras terus orang-orang ngomong gini kok udah jatuh miskin kok kata dia mudah sekali manusia itu salah menilai gitu wang sinaung abang kak sekali lagi ya usikum wa iya ya nafsi saya nasihati diri saya sendiri juga kita enggak pernah bisa abang kak jaga mulut orang untuk enggak ngomong apa enggak bisa kalau yang diserang orang itu benar kita diamkan wajar ya misalnya gini kau pemabok gitu misal terus memang kita nih pemabok ya kita sadar diri kan oh ya oke tapi ketika dia menuduh sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang kita tidak lakukan kayak apalah rasanya tuh dan kita memilih untuk diam diam bukan karena kita takut diam tuh karena kita sedang taat sama perintah Allah sedang mengedit diri supaya sama dengan Al-Quran itulah diam yang ditunggu Allah itulah diam yang penuh iman itulah diam yang sebenarnya itulah diam yang jadi emas itu sakit abang kakak gimana depan malaikat baginda rasulullah tuh ditawarkan jatuhkan gunung aksabain ke penduduk taif udah tinggal pencet tombol ibaratnya kalau peresmian tuh tinggal gunting pita ya barang udah ready semua dah sempatlah jatuh benda tuh menyala abangku lenyet gak penduduk taif tuh lenyet abis abis penduduk taif tapi hari ini orang-orang pada benda ke taif ngambil pelajaran maka tadi saya bilang diam karena itu perintah Allah diam karena sedang mengedit diri agar sesuai dengan isi Al-Quran diam Rasulullah ketika Yahudi itu bilang kau anak muda jangan dekat-dekat sama Muhammad Muhammad itu tukang tipu Muhammad itu pembohong Muhammad itu pendusta orang yang lagi menyuapkan makanan Yahudi buta itu adalah orang yang dituduh dan orang yang enggak tahu itu adalah si buta itu abang kakak ya bunda sebagai manusia yang punya nafsu bagaimana enaknya menghadapi Yahudi yang menuduh orang yang sedang menyuapkan itu ambil eskavator lalu tampar mukanya pakai eskavator atau pak gitu mantap tak tuh puas nafsu gitu sama antum pernah napok nyamuk udah mati kan cukup kan tapi biasanya hmm ha gitu lenyet kau dia enggak mati dua kali cukup mati sekali tapi nafsu gitu terpuaskan hanya karena kayak apa rasanya Rasulullah ketika fathu makkah menang ya kan wah pasukan puluhan ribu datang ke Mekah dengan posisi di atas angin menang telak itu kalau Rasulullah tinggal gini ya angkat tangan Abu Sofyan pertama lenyet kan gimana sahabat-sahabat habis jadi tapai lah dia tau kan Abu Sofyan suaminya Hindun tau Hindun kan otak dari pembunuhan Saidina Hamzah bagaimana jahatnya Hindun saat itu di perang Uhud dibongkar dadanya Hamzah saking dia udah mati Hamzah tapi enggak puas Hindun tak bisa kata dia bapak aku mati di perang badar ini aku balas dendam sobeknya dimakan itu orang yang paling disayang Rasulullah siapa yang eksekusi? Wahsy namanya Wahsy itu temannya Bilal otaknya Wahsy saat itu bukan dendam otaknya Wahsy merdeka pengen bebas dari budak aku enggak mau jadi budak selamanya terus dijanjikan sama Hindun kalau kau bisa bunuh Hamzah kau ku bebaskan dan aku kasih hadiah emas, perak, uang ya namanya budak saat itu berpikirnya sederhana transaksional aja maju tak gentar bela yang bayar otaknya Wahsy aku mau merdeka aku mau bebas dari jadi budak dan aku akan dapat duit kalau bisa bunuh Hamzah maka Wahsy mengasah tombaknya berpikir fokus nah ciri khas Hamzah itu kan ada bulu di bulu burung gitu di bagian depannya jadi Wahsy itu kemana-mana udah gak nengok yang lain dia fokus aja nengok oke Hamzah ini ini targetku ini yang bikin aku bisa merdeka kalau ditanya asbabun nuzulnya gitu salah ke seorang yang pengen merdeka tapi itu menjadi bagian dari takdir Allah meninggallah Hamzah di perang Uhud kalahlah muslimin pada saat itu karena para sahabat tidak taat turun dari medan perang sudah dipesankan sama baginda Rasulullah jangan turun setelah Wahsy masuk Islam apakah Wahsy diam? Wahsy saat itu abang akak juga merasa bersalah Wahsy yang lembut hatinya sudah masuk Islam pasti terasa kan akulah dulu yang bikin Rasulullah ini sedih nah kesadaran itu loh abang akak yang saya maksud itu sadar diri, sadar dosa itu apa yang dilakukan oleh Wahsy diambil tombaknya diasah lagi lebih tajam untuk membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah jadi kerja Wahsy bunuh plus bunuh bunuh Hamzah bunuh musailamah al-qazab bagaimana sosok Wahsy yang akhirnya menembus dosa di masa lalu dengan membunuh musailamah al-qazab siapa ya man musailamah al-qazab itu nabi palsu jadi si musailamah al-qazab inilah yang dibunuh oleh Wahsy dan berhasil dibunuh berhasil mati musailamah al-qazab mati ditombaknya siapa ditombaknya Wahsy kata Wahsy minimal aku dah nunjukkan di hadapan Allah dan Rasulnya aku menyesal senyesal-nyesalnya kenapa dulu aku mau bunuh Hamzah abang kakak yang hari ini tangannya nyikat WC tangannya nyedot debu tangannya ngelap kaca jangan ngerasa hina jangan juga banding-bandingkan yang naik pangkat naik derajat pasti lebih mulia dibanding yang nyikat WC buang-buang sampah itu tidak hina mulia siapa yang bilang kita hina di hadapan Allah saya masih pegang prinsip yang paling mulia diantara kalian yang paling bertakwa nyikat WC bertakwa bagus nyedot debu bertakwa bagus jaga parkir security kerja-kerja yang dianggap orang kecil bagus semua abang kakak selamat diniatkan karena Allah maka saya masih pegang prinsip alangkah bersyukurnya abang kakak abang kakak punya jabatan punya wibawa punya jabatan penting entah itu gubernur entah itu jadi bupati entah itu apa namanya wali kota anggota dewan lalu abang kakak pakai amanah wibawa itu pakai untuk tanda tangan pakai untuk bikin kebijakan pakai untuk himbawan mengajak orang berbuat baik beruntung sekali abang kakak pangkat yang dititipkan Allah digunakan untuk mengajak orang kembali kepada Allah bersyukur sekali karena abang kakak punya yang tidak dipunyi orang lain apa namanya wibawa abang-abang polisi abang-abang TNI abang-abang Jaksa abang-abang yang hari ini statusnya PNS atau ASN abang-abang dikasih wibawa sama Allah dari sekian banyak penduduk Indonesia abang yang dipilih ya kan ada yang jadi polisi ada yang jadi tentara ada yang jadi pejabat A pejabat B menjadi PJS ini PJS itu pakai amanah itu untuk masuk surga karena abang dipilih sama Allah masuk surga bang masuk surga kak pakai amanah itu ajak orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah tugas kita menghimbau mengajak bikin himbawan bikin ajakan kan asik ya bayang kara masuk surga polisi-polisi itu bisa pakai baju kayak saya ini boleh tak polisi pakai baju hitam gini boleh tapi saya boleh tak pakai baju polisi enggak boleh kena tangkap bawa ke kantor sekarang abang kakak kenapa sih kita masih ngurus-ngurus ini saya pun kau ikut-ikutkan nafsu saya saya lepas semua kita disuruh ngalah disuruh diam betul tak disuruh jaga adab jaga ahlak jangan ngelawan aku ini manusia mau juga berontak gitu jadi kalau ada orang mukul tampar balik gitu loh itu kan maunya enaknya kenapa kita harus kayak gini kenapa kita harus diam kadang-kadang orang ngomong sesuatu yang dia enggak tahu benar duduk permasalahannya tapi nyerang sebagaimana tadi Yahudi buta cerita sama Muhammad itu penipu Muhammad pembohong ngapalah Rasulullah itu diam saya mau kasih tau antum dua poin ini jadikan alasan satu karena itu perintah Allah diam kata Allah jangan lawan oke yang kedua itu teladan dari Rasulullah Rasulullah tidak jatuhkan gunung aksabain Rasulullah tidak balas itu si Yahudi buta bahkan si Yahudi itu baru masuk Islam setelah Rasulullah wafat saya kalau tak ada cerita ini pengen juga saya serang balik kenapa kita enggak berhenti dari dari kebaikan ini kenapa kita enggak tinggalkan aja kenapa kita harus nahan satu karena perintah Allah dua meladani Rasulullah tiga ada empat alasan janji Allah itu benar wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah tadi kita baca ayatnya ayat ar-rumah ayat 6 wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aksaran nasi la ya'lamun tak tahu orang kebanyakan itu jadi karena enggak tahu enggak ngerti dia ikutkan nafsunya ah dah bezina aja lah ah judi online aja lah ayah hitung-hitung sedekah begitu menang satu juta cerita kemana-mana padahal kalah tiga puluh juta wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah Allah tak pernah ingkar janji walakinna aksaran nasi la ya'lamun contoh apa kata Allah perempuan pezina itu akan dapat laki-laki pezina juga kenapa dipisahkan ayaman ya karena Allah tidak mau kau bermain sama perempuan yang jago zina atau kau enggak Allah tidak izinkan kau jadi suami bagi perempuan pezina begitu juga sebaliknya kakak kenapa dipisahkan Allah tidak mau kakak yang soleh ini menikah dengan laki-laki yang ahli zina itu janji Allah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aksaran nasi la ya'lamun sebagian besar manusia kata Allah bukan orang beriman kalau saya bilang sebagian besar boleh enggak saya bilang 30% 45 49,9 50 enggak boleh masih 50 kalau saya bilang 99,9 aksar loh sebagian besar makanya jangan heran kalau orang dikasih tahu banyak tak paham karena memang sebagian besar lah ya'lamun kita nih karena mengakak hidup sampai detik ini mengedit diri kita supaya sama dengan Al-Quran betul tak? ini janji Allah jadi apa poin ketiga ya'lamun poin ketiga adalah satu perintah Allah dua meneladani Rasulullah tiga janji Allah itu benar yang keempat ini yang saya simpan di otak saya kenapa saya masih ngurus anak yatim kenapa masih memikirkan guru ngaji kampung apa? semua perlu Allah apa buktinya ya'lamun Anda pernah tahu guru ngaji kampung tukang gali kubur memandik jenazah yang sering saya cerita-ceritakan mereka ngajar-ngaji berapa lama? ada yang sudah 40 tahun? ada yang sudah 30 tahun? gerakan Indonesia mustahil lapar yang dirintis 4 tahun yang lalu itu baru tiap bulan dan baru berjalan 4 tahun 48 bulan anggaplah begitu berarti ya bang akak kalau mereka ngajar-ngaji sudah 40 tahun dibanding 4 tahun mana yang lebih lama? dengan atau tanpa baitul mal dengan atau tanpa Indonesia mustahil miskin dengan atau tanpa gerakan infak beras mereka berdakwah tidak? tetap berdakwah kok jangan GR kok jangan sok dibutuhkan dengan atau tanpa dirimu mereka tetap jalan mereka tetap ngapalkan Quran kita yang perlu mereka simpan di mindset kita aku yang perlu dia aku yang perlu amal soleh ini saya berapa kali sempat pengen mundur juga 2016 kan saya sudah sering ceritakan sama antum eh bising-bising ku tinggalkan munzalan nih jadi samsak namanya pengasuh itu ujung tombak dan ujung tombok pokoknya salah pengasuh salah pengasuh saya mau tinggalkan Tok Ia bilang jangan Tok Aji saya cari alasan apa alasan saya bertahan apa alasan saya mau ada di tempat ini oh iya dengan atau tanpa aku orang-orang ini ngajar-ngaji terus dengan atau tanpa aku orang-orang ini sudah ngalik kubur dengan atau tanpa aku orang-orang ini sudah mandikan jenazah 40 tahun aku yang perlu maka saya bilang juga sama orang-orang kaya jangan sok dibutuhkan mentang-mentang kau nyumbang terus kau seenak-enaknya enggak gitu cara berpikirnya ayo kita rubah main sehidup kita naik level aku yang perlu mereka aku yang perlu amal soleh ini jadi kenapa masih bertahan empat alasan ini lah yang bikin saya juga masih berpikir keras cuman caranya supaya saya bisa nahan diri saya untuk tetap masih ada tidak keluar dari yang ini yang saya maksud dengan tidak lompat dari kapal itu yang begini maksud saya saya lama ngerenung kalau saya ketemu sama guru ngaji kampung saya tengok tangan mereka aku yang perlu mereka bisa jadi mereka tidak viral di dunia tapi viral di langitnya dan mereka ketika ditanya kenapa pak galik kubur saya kasihan dengan orang-orang itu ini amanah dari datuk saya dan amanah dari orang tua saya orang tua bapak apa galik makam juga oh masya Allah turun-temurun jelas tak berduet abang kakak ayo simpan di mindset kita minimal abang kakak ini kalau belum punya duet minimal cara berpikirnya benar dulu cara berpikirnya harus benar aku yang perlu amal soleh ini dan siap-siap abang kakak pajak ditanggung pemenang konsekuensinya pasti ada orang curiga ya kan maka saya bilangkan berhentilah kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia karena kecil dihina banyak dicurigai salah dicaci bahkan benar pun digibahi sudah kita jelaskan pun benar gak mas ya ada guna gak kita jelaskan ancaman manusia caci maki manusia itu gak bikin kita hina gak bikin kita mati juga jadi kadang-kadang kesedihan itu adalah kesedihan ketika kita tahu ada peluang amal soleh terus kita gak bisa terlibat dalam amal soleh itu itu sedih benar tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati